Indonesia merupakan salah satu surga bagi para pabrikan otomotif dunia saat ini. Maka dari itu, banyak perusahaan asing yang berlomba-lomba untuk selalu menghadirkan motor dengan spesifikasi berkualitas yang bersaing di kelasnya serta dibanderol dengan harga yang sangat terjakau. Tapi Indonesia pun tak mau kalah mereka memutar otak supaya bisa mengeluarkan produk motor tanah air yang berharap bisa bersaing dengan produk luar. Di video ini, saya merekomendasikan bagi kalian yang sedang mencari motor berkualitas dan mempunyai karya anak bangsa. Tapi seperti biasa, klik dulu tombol subscribe di bawah ini supaya kami bersemangat buat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kalian. PR PORTEC 250 Motor spot PR di segmen spot touring adventure yang merupakan segmen masih sedikit pesaingnya di tanah air. Produk baru PR ini bisa menjadi alternatif buat konsumen yang sedang menginginkan motor penjelajah dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk mesin, kalian gak perlu meragukan akan kualitasnya karena PR membenamkan mesin 250 cc 1 silinder SOHC berpendingin cairan yang mampu memuntahkan power sebesar 25 HP. Dan gear ratio yang lebih diperuntukkan untuk fungsionalitas adventure yakni rasio panjang. Untuk harganya, motor ini dibanderol dengan angka Rp 44 juta. Terima kasih telah menonton! Happy Trail RX200 Bagi Anda yang suka berpetualang menggunakan motor jenis trail, Happy menghadirkan motor trail MX200 menjadi pilihan yang sangat cocok untuk ditunggangi. Dengan spesifikasi mempunyai, pada mesin trail yang terpasang pada tipe motor ini, pengendara akan merasakan sensasi suspensi mesin yang lebih kokoh untuk berpetualang atau menjelajah di alam. Motor ini dibanderol dengan harga Rp 24 juta. Kaisar Ruby P250 Gak mau kalah dengan merek asal luar. Brand asli Indonesia, Kaisar, juga mempunyai Kaisar BKC, diklaim sebagai motor bagi pertualangan sejati. Motor ini punya mesin patak SOHC kapasitas 124,4 cc, fituin. Dengan bekal tersebut, Kaisar Ruby P250 cc sanggup mengeluarkan daya maksimal 13,2 kW pada putaran 8.000 rpm. Tipe Ruby P250 Produk ini dilepas dengan harga berkisar Rp 34 juta. Gaze Gas Hammer 150 Menggunakan mesin 4 langkah SOHC, motor trail ini sudah dibekali dengan mesin 149 cc, Yang mampu menyodorkan power 80,6 kW pada putaran 8.500 rpm. Dan torsi 8,6 Nm pada putaran 7.500 rpm. Selain itu, urusan kenyamanan sudah ditempatkan suspensi absedon pada kaki-kaki depan dan bagian belakang menggunakan tipe lengan ayun peredam kejut tunggal. Harga motor trail gas-gas ini ditawarkan sekitar Rp 20,5 juta. Soib Adventure 400 Melalui distributor PT Hobby Motor Indonesia atau HMI, Motor Adventure kelas menengah Soib dipasarkan ke masyarakat. Soib Adventure 400 menggunakan mesin berkapasitas 399 cc, SOHC, 4 struk, dan berpendingin oli, yang mampu menghasilkan tenaga 29,5 dk di 7.000 rpm dan torsi maksimal 32 Nm di 5.500 rpm. Soib Adventure 400 bisa berlari dengan kecepatan maksimal 140 km per jam, serta mempunyai kapasitas bahan bakar sebesar 18 liter. Untuk harga motor Adventure berkapasitas 399 cc, dibanderol seharga Rp 65 juta. Gesit Gesit merupakan sepeda motor listrik yang diklaim sebagai karya anak bangsa, yakni kerjasama antara Garansindo dengan Institut Teknologi 10 November. Sepeda motor listrik yang ditandatangani Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia, motor listrik gesit dibekali motor listrik permanen magnet. Motor berpendingin udara yang sanggup menghasilkan tenaga 6,7 dk pada 3.600 rpm dan torsi 30 Nm pada 2.125 rpm. Sekali pengisian daya, motor listrik gesit bisa digunakan untuk berkendara sejauh sekitar 50 km, baterai tunggal, dan 100 km untuk baterai ganda. Motor ini memiliki akselerasi dari 0 hingga 50 km per jam dalam waktu 5 detik. Sedangkan kecepatan maksimumnya seperti yang ditampilkan di situs resmi gesit.co.id mencapai 70 km per jam. Motor listrik gesit secara resmi diluncurkan dengan harga Rp 25 juta. PR Q1 PR Q1 menjadi motor listrik murah yang bisa kalian miliki. Karena harga motor PR Q1 dibanderol dengan harga Rp 16 juta saja. Motor listrik yang satu ini memang memiliki performa yang sangat oke. Karena PR sudah membekalinya dengan mesin bertipe maintenance pre-latium ion baterai. Pada motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga 800 Watt dengan top speed 60 km per jam. GAS-GAS SPESIAL ENGINE GXM 450 Seri terakhir motor trial gas-gas yang bisa kalian miliki adalah GAS-GAS SPESIAL ENGINE GXM 450 cc. Yang ditawarkan cukup mahal yakni sekitar Rp 123 juta. Urusan spesifikasi motor ini menggunakan jenis mesin 4 langkah SOHC. Dengan sistem bahan bakar, karburator, silinder tunggal berkapasitas 449 cc. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga sebesar 43,5 HP atau setara 7500 RPM. Dan torsi puncak sebesar 42,5 Nm atau 6500 RPM. Jadi, gak heran akan banyak orang yang mengincarnya sebagai motor pilihan. GAS-GAS SPESIAL ENGINE GAS-GORILLA Motor berukuran mini menjadi spesialisasi gas-gas. Produsen motor rakitan yang berpusat di Pasuruan, salah satu produknya adalah GAS-GAS GORILLA 110. Bentuknya sekilas mirip Honda Z-series. Spesifikasi motor ini dimensi panjang 1.400 mm dengan lebar 660 mm dan tingginya 900 mm. Dengan bobot yang 72 kg, GORILLA memakai tanki bensin berukuran 8,3 liter. Untuk tenaga yang dihasilkan sebesar 6,2 PS pada 7.300 RPM dengan torsi puncak 7,2 Nm pada 4.500 RPM. Outputnya disalurkan melalui transmisi 4 speed. Pastinya untuk kalian jangan ragu akan kualitas dari motor ini dan ketahanannya. GAS-GAS SPESIAL ENGINE GORILLA 10.000.000 Gas-GAS SPESIAL ENGINE GORILLA 10.000.000 Harga sekitar 14 juta rupiah. Sebenarnya masih banyak tipe motor asli Indonesia ini. Jika kalian tertarik bisa kunjungi link di deskripsi. Jadi bagaimana? Apa kalian belum tertarik untuk membeli motor merek dan tipe buatan Indonesia ini? Yang sangat mempunyai dan bisa bersaing dengan motor-motor asal negeri Sakura yang telah menjamur di tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!